10 Obat Kutu Rambut Anak Alami Yang Bisa Dicoba Di Rumah Kutu rambut adalah sejenis serangga kecil yang kerap menghisap darah dari kulit kepala manusia. Kutu ini paling sering ditemukan pada anak-anak. Untuk mengatasinya, terdapat beberapa obat kutu rambut anak alami yang bisa dicoba di rumah. Perlu diketahui kutu rambut bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan anak. Gejalanya pun dapat mengganggu aktivitasi kecil, baik di sekolah maupun di rumah. Gejala tersebut dapat berupa gatal-gatal, luka di kulit kepala, benjolan merah, hingga munculnya telur kutu di rambut. Sebagai orang tua, tentunya Anda tidak mau kutu rambut bersarang di kepala anak Anda. Maka dari itu, mari pahami berbagai macam obat kutu rambut alami untuk anak ini. Berikut adalah 10 Obat Kutu Rambut Anak Alami Yang Bisa Dicoba Di Rumah Yang Pertama, Minyak Zaitun Minyak zaitun dipercaya dapat membunuh kutu yang bersarang di rambut anak. Sebab, obat kutu rambut anak ini dapat membuat kutu tidak bisa bernafas dan bertelur di kulit kepala. Oleskan minyak zaitun ke rambut anak dan diamkan selama 15-20 menit. Setelah itu, bersihkan kutu-kutu yang sudah mati menggunakan sisir, lalu bilaslah rambut anak Anda dengan sampo sampai bersih. 2. Tea Tree Oil Tea Tree Oil atau minyak pohon teh adalah minyak atsiri yang kerap dimanfaatkan sebagai cara menghilangkan kutu rambut pada anak. Cara menggunakannya pun cukup mudah, campurkan minyak ini dengan air putih. Kemudian masukkan ke dalam botol semprot, setelah itu semprotkan ke rambut anak hingga menyeluruh. Kemudian, tutup rambutnya dengan handuk. Jangan lupa untuk memilas rambut anak dengan sampo setelahnya. 3. Bawang Putih Obat kutu rambut untuk anak yang alami ini umumnya mudah ditemukan di dapur rumah. Bahan tersebut adalah bawang putih, si penyedap makanan yang disukai banyak orang. Kutu rambut dinilai tidak suka dengan bawang putih. Itulah sebabnya obat kutu rambut ini diklaim ampuh untuk mengatasinya. Untuk menggunakannya, campurkan 8-10 siung bawang putih dengan air lemon, kemudian digiling dan oleskan di kulit kepala anak. Diamkan selama 30 menit, kemudian bersihkan dengan air hangat. 4. Jus Bawang Bombay Sama seperti bawang putih, bawang bombay dalam bentuk jus juga bisa menjadi obat kutu alami. Oleskan jus bawang bombay pada rambut anak dan diamkan selama 3-4 jam. Setelah itu, Anda dapat melihat banyak kutu rambut yang mati di rambut anak Anda. Jangan lupa juga untuk membilas rambut anak dengan sampo supaya kutu yang mati dan aroma bawang putih yang menyengat dapat dibersihkan dengan baik. 5. Mayonis Mayonis biasanya digunakan untuk pelengkap berbagai hidangan. Namun, tahukah Anda, jika bahan makanan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai penghilang kutu rambut anak? Mayonis dipercaya bisa membunuh kutu rambut dengan cepat, caranya juga cukup mudah. Oleskan bahan tambahan makanan ini ke kulit kepala anak hingga menyeluruh. Kemudian diamkan semalaman. Di pagi harinya, bilaslah rambut anak agar kutu rambut yang sudah mati dapat dibersihkan. 6. Soda Kue Soda kue atau baking soda dapat dimanfaatkan sebagai obat kutu rambut karena dianggap mampu mematikan sistem pernafasannya. Untuk menggunakannya, campurkan soda kue dengan kondisioner rambut, lalu oleskan ke rambut anak hingga menyeluruh. Setelah itu, Anda bisa menyisi rambut anak untuk membersihkan kutu rambut yang sudah mati, kemudian membilasnya dengan sampo anti kutu rambut agar kutu tidak kembali lagi. 7. Campuran Garam dan Cuka Di dalam dunia medis, garam dikenal sebagai antiseptik. Sementara itu, cuka dapat mencegah telur kutu menempel di rambut. Kombinasi kedua bahan ini dianggap sebagai obat kutu rambut anak yang dinilai ampuh. Masukkan campuran garam dan cuka ke dalam botol, kemudian semprot ke rambut anak hingga menyeluruh. Setelah itu, bilaslah sampai bersih. 8. Minyak Daun Mimba atau Neem Oil Minyak daun mimba alias neem oil adalah obat kutu rambut anak yang dipercaya mampu membasmi koloninya. Teteskan sedikit minyak daun mimba ke dalam sampo anak, lalu oleskan ke rambut hingga menyeluruh. Setelah dibilas, jangan lupa menyisir rambut anak untuk menghilangkan kutu mati yang masih menempel di rambut. 9. Minyak Kelapa Minyak kelapa mengandung asam laurat, sehingga dapat dimanfaatkan cara membasmi kutu rambut pada balita. Untuk menggunakan minyak kelapa, oleskan minyak ini hingga menyeluruh dan diamkan selama 2 jam. Sebelum dibilas, sisirlah rambut anak untuk menghilangkan kutu rambut yang masih menempel. Lalu bilaslah dengan air bersih. 10. Minyak Kayu Putih Minyak kayu putih alias ekaliptus oil ternyata memiliki sifat antimikroba dan antijamur yang bisa mengusir kutu rambut. Tidak hanya itu, minyak kayu putih juga dipercaya bisa menstimulasi folik ke rambut, meningkatkan kesehatan rambut, merangsang pertumbuhan rambut, hingga mengobati kulit kepala gatal. Namun sebaiknya Anda jangan langsung mengoleskan minyak ini ke rambut. Campurkan dulu minyak kayu putih dengan minyak zaitun sebelum dioleskan ke rambut secara menyeluruh. Itulah 10 obat kutu rambut anak alami yang bisa dicoba di rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kutu rambut anak alami yang bisa dicoba di rumah.